Yayasan Wadah Titian Harapan berdiri pada tahun 2008 didirikan oleh Ani Hariati Joyo Hadi Kusumo. Berdirinya yayasan ini tak lepas dari cita-cita pendirinya, ingin menciptakan masyarakat yang berdaya dan bermartabat. Fokus kegiatan yayasan wadah meliputi penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan, apa sih makna dari wadah ini? Itu awalnya karena saya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, ini kan bicarakan soal perempuan dan harapan-harapannya. Akhirnya saya bilang, yuk kita bikin wanita dan harapan. Aduh, wadah. Dan kebetulan sekali wadah itu kan tempat. Jadi di mana tempat untuk perempuan membangun harapannya. Tetapi dalam kurun waktunya, wadah ini bukan saja menjadi wanita dan harapan, tapi menjadi warga dan harapan-harapannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh wadah di sini? Bagaimana cara menjembatani mereka bisa mencapai harapannya tersebut? Kalau perempuan sederhananya apa mas? Kalau perempuan sama perempuan ketemu ngapain? Ngobrol biasanya, cerita. Dari situlah ada yang bilang, bu saya seturnya kepingin punya ini, ada yang ingin anak-anaknya bisa ikut paut. Waktu itu paut belum seperti sekarang. Harapan-harapan mereka ini cukup sederhana? Sederhana. Ingin pendidikan untuk anak-anaknya. Dan mereka sendiri adalah bagaimana supaya anak-anaknya ini bisa lebih pandai, lebih tinggi. Itu lebih dari separuh buta huruf emas. Mereka tidak bisa baca tulis. Dan yang saya kaget itu rata-rata. Mereka sangat sadar bahwa pendidikan itu penting. Pemulung, pengamen, pekerja yang buruh-buruh harian. Mereka ingin sekali anaknya sekolah. Oh nenek. Iya. Apa yang... Siapa yang belum sunat? Mau dicari ini yang belum sunat. Saya. Tahun 1996, Taman Pendidikan Al-Hidayah hadir di tengah masyarakat yang tinggal di daerah kumbuh di sekitar Waduk Pluit. Pembinaan dilakukan khususnya kepada anak dan remaja agar dapat menata hidup lebih baik. Sebenarnya keberadaan kita di sini itu untuk memberikan advokasi pelayanan terhadap kondisi masyarakat yang ada di pinggiran Waduk Pluit. Karena warga di sini itu benar-benar di saat kita hadir itu kehidupannya benar-benar jauh dari pendidikan. Kita pindah itu 2012, mendampingi warga yang direlokasi oleh pemerintah DKI. Nah, kita dari Yayasan Waduk Pluit itu mendampingi untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang tidak disediakan oleh pemerintah. Seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Beberapa hal yang menjadi tugas ketika kita relokasi manusia, tetapi dengan melibatkan juga bagaimana sarana-sarana pendidikan mereka. Dulu mereka tidak berpikir, anak-anak tidak diajak untuk memahami pentingnya pendidikan. Nah, di sini kita tanamkan bagaimana pendidikan itu bisa mengentaskan segalanya. Nah, kita coba tanamkan bahwa pendidikan itu adalah kewajiban orang tua. Jadi orang tuanya wajib mendidik anaknya untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Berarti yang dilakukan Wadah ini salah satunya juga fokus terhadap pendidikan ya, memberikan akses pendidikan kepada mereka. Sangat, karena gini mas, sebetulnya cita-cita saya mengapa saya ingin membuat ini. Pada saat saya masih kecil, nenek dan ibu saya yang besarkan saya, jadi peranan paling besar itu nenek dan ibu saya. Kakek saya sudah tidak ada, bapak saya bekerja. Sehingga nenek dan ibu saya hanya titik pesan, do apa yang saya ajarkan saat ini. Nanti kalau kamu sudah besar dan kamu diberi karunia Tuhan, tolong jangan lupa untuk memberi kembali. Dan saya tanyakan apakah saya harus nanti kalau sudah berhasil? Tidak. Jika kamu ada kesempatan, kapan saja. Jangan nunggu punya uang, jangan nunggu punya kesempatan. Setiap saat kamu punya kesempatan, berilah kembali kepada Tuhan. Karena kamu kan sudah menerima banyak. Bahkan nanti kalau kamu bisa sekolah, berarti kamu banyak orang yang tidak bisa sekolah. Jadi untuk memberi itu tidak perlu harus nunggu punya uang, punya waktu. Karena kalau zaman sekarang gak peduli, mas. Aduh super sibuk ya. Bener gak? Jadi dari situlah saya membawa anak-anak saya waktu masih kecil, saya pergi ke kampung-kampung kumuh. Itu saya awali tahun 2000, eh, 1986. Lantas pada saat suami saya setelah membeli semen Cibinong, sekitar tahun 1988-1989, ya mas ya. Itu saya mulai melakukan kegiatan sosial kecil-kecilan. Saya ingin mengisi waktu saya untuk melakukan pelayanan. Dan saya bawa anak-anak saya. Saya bawa ke atas di situ, saya lihat, wah ternyata kendalanya banyak, mas. Satu dekade berada di tengah masyarakat, Yayasan Buadah Titian Harapan telah memiliki 54 titik pembinaan dengan meribatkan 34 pusat kegiatan masyarakat. Kami punya tiga program ya, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Di dalam pendidikan itu, kami selain paut, juga ada pendar, pendampingan belajar, TPQ, terus sekolah minggu, dan juga seni kreatif, dan olahraga seperti silat. Di dalam program kesehatan itu, ada posyandu, ada pemberian makanan tambahan. Posyandu itu untuk anak-anak balita, dan juga bumil, dan lansia. Dan satu lagi adalah pelayanan kesehatan murah. Dan kalau untuk penguatan ekonomi masyarakat, pada dasarnya masyarakat di komunitas itu, mereka sudah sadar bahwa mereka bisa berjuang, mereka bisa mau meningkatkan kapasitas di dalam ekonomi mereka dengan salah satunya yaitu program UBSP, Usaha Bersama Simpan Pinjam. Mendengar cerita ibu tadi, melihat perjuangan ibu, dan sekarang akhirnya memang wadah ini sudah establish, katakanlah seperti itu, dan bahkan di tahun 2016 mendapatkan status konsultatif dari ECOSOP, dari PBB. Dalam perjalanannya, kira-kira dua tahun yang lalu, atau kan ini 2016 ya mas ya, sekitar dua tahun yang lalu, duta besar India, istrinya dua duta besar India, itu ibu Niru Singh, itu mendekati saya. Saya kaget sekali, begitu menemukan ketemu saya, dan dia mencari kantor kami. Dia di UNDP selama lebih dari lima belas tahun mas, beliau bekerja di sana waktu suaminya juga diplomat, jadi dia sering berpisah dengan anak. Pengalaman dia di sana, mengatakan Ani Yayasan kamu harus masuk ke ECOSOP. Oke, jadi beliau yang merekomendasi? Beliau yang merekomendasi berdasarkan apa yang dia pelajar, saya bilang kamu tahu dari mana? Dari website, website kita. Ternyata untuk masuk ke ECOSOP mas, tidak gampang. Jadi kami harus apply, mendaftar ke PBB dan itu melalui bimbingan ibu Niru ini tadi. Prosesnya antara dua sampai tiga tahun katanya, tapi kita dalam waktu less than one year, enam bulan atau berapa itu. Nah tapi persyaratannya ternyata mas, untuk supaya bisa nanti saat dipanggil, harus ada perwakilan. Nah perwakilan ini dalam artinya perwakilan di di New York? Pokoknya harus ada perwakilan wadah. Kebetulan pada saat itu wadah baru saja membentuk namanya Wadah International Committee. Yang terdiri dari 11 anggota, dari ada orang dari Inggris, dari Spanyol, dari Swiss, dari India, dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan Amerika. Kebetulan ada dua kakak beradik yang sangat mengenal wadah karena sering volunteer satu bulan mas. Setiap tahun mereka datang untuk volunteer bekerja dengan wadah di komunitas selama satu bulan. Sekarang dengan adanya didapatkan status tersebut, fungsinya apa sih? Nama konsultatif tadi itu sebenarnya maknanya apa? Artinya mas, itu anggota-anggota yang duduk di sini itu punya kewajiban untuk menceritakan apa yang kita kerjakan. Dan kami mengerjakan ini apakah ada solusi, apakah kami ini hanya projek, apakah kami ini adalah inovasi-inovasi, adalah cara penyelesaian masalah. Dan kami terus berjuang. Jadi kami ikut berjuang bersama-sama Ecosoc ini untuk menenangat, menyelesaikan, memerangi kebodohan, dan mengentaskan kemiskinan. Tujuannya ini. Ani Hariati Joyo Hadi Kusumo, lahir di Nganjuk, 9 Agustus 1956. Terlahir dari pasangan suami istri Markus Turido dan Wartini, ia merupakan anak ke-9 dari 16 bersaudara. Tahun 2011, Ani meraih Kartini Award sebagai perempuan inspiratif. Di bawah kepemimpinannya, tahun 2016, Yayasan Wada Titian Harapan mendapat status konsultatif khusus dalam badan dunia PBB, Economic and Social Council, Ecosoc. Dari sisi ibu sendiri, bagaimana kemudian akhirnya meresapi nilai atau value-value yang tadi diajarkan atau mungkin juga dibagikan kepada rekan-rekan di Wada? Senang saya ditanya itu, mas. Karena itu adalah passion saya. Karena saya datang dari keluarga besar, 16. Wow, kakak beradiknya 16. Iya. Jadi sebetulnya belajar berbagi itu dari kakak beradik. Kami dari keluarga yang cukup kurang mampu ya, mas. Untuk bisa, supaya kita bisa makan saja. Makan sama-sama. Jadi saya belajar dari rumah. Dan pada saat akhirnya saya menikah, punya anak, itu saya ajarkan juga kepada anak-anak saya. Dan berbagi itu tidak perlu harus berbagi materi, berbagi kasih. Contohnya, kami kalau bangun pagi kita awali dengan good morning atau selamat pagi. Jadi anak-anak dengan orang tua kami dan saya dan suami saya, Pak Asim, itu kalau pagi bangun pagi selalu good morning. Selamat pagi kepada pembantu-pembantu. Terus nanti kalau kita mau keluar, mas itu berbagi, mas. Bagi saya itu berbagi. Nah, dari situ di rumah, lantas saya ajarkan setelah itu, itu kan caring in sharing and giving. Jadi kita berbagi dan memberi itu karena kita peduli. Bukan karena kita punya. Benar, Gede. Memberi karena kita peduli. Memberi dan berbagi itu karena kita peduli. Bukan karena kita punya. Nah, itu caring in sharing and giving. Itu ada di wadah. Dan itu saya ajarkan, kebetulan sekali anak-anak saya yang setelah sudah dewasa, satu sudah menikah, sudah punya dua anak. Kedua mau menikah sebentar lagi. Dan yang kecil, yang paling kecil sekarang masih asik belajar, mas. Katanya belum selesai. Katanya masih mau belajar. Dan itu kami ajarkan untuk tidak lupa selalu berbagi. Jadi berbagi itu macam-macam pokoknya. Jadi, dan wadah sendiri adalah bagian daripada wujud nyata. Dan kami di sini selalu kita mengutamakan, kita berbagi dan memberi karena kita peduli. Kampung Beting Remaja berada di wilayah Koja, Jakarta Utara. Luasnya 4,5 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Kampung Beting Remaja pernah diberi label sebagai kampung ilegal di Jakarta. Sengketa lahan berkepanjangan menyebabkan warganya tak memiliki data kependudukan. Hingga di tahun 2006, Yayasan Wadah Titian Harapan bekerja sama dengan salah satu tokoh pemuda setempat, mengurus data kependudukan hingga warga mendapatkan haknya sebagai warga negara. Yang pertama dilakukan adalah mendampingi mereka, berdiskusi dengan mereka, mendengarkan kelukesah mereka bersama-sama untuk menyelesaikan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka hadapi. 12 tahun, Yayasan Wadah membina warga Kampung Beting Remaja. Hingga salah satu warganya mampu mengubasi si gelap kehidupannya menjadi lebih bermakna. Dulu saya gimana sih namanya itu kan kerja terpaksa. Saya pikiran ya bingung, ya takut, kan ada rajia, ada segala macam, saya kan pikiran takut. Kalau sekarang saya udah senang, udah tenang, udah nyaman sebenarnya tuh. Di kader posnya Andulansia, ya di kader Jumantik. Ya, cara merubahnya adalah bagaimana memberikan kesempatan bagi mereka, menggali potensi-potensi yang mereka miliki, lalu kemudian menyalurkan bakat-bakat mereka. Keberhasilannya itu adalah ketika mereka mampu keluar dari masalah yang mereka hadapi. Mas Gita, saya kenakan ya, ini tim yang dibalik layar. Ini Pak Yan Gewa, beliau ini adalah pakar pendidikan. Dia menangani pendidikan bersama-sama teman-teman yang datangnya dari komunitas. Yaitu Adi, Azari. Nanti kita ketemu, nanti kita gak bisa melihatnya. Ini tadi yang diceritakan tadi. Nah, di sebelah sana, Pak Robi Repa. Tentas Ibu Pola, nah ini Sekretaris Jenderal saya, Pak. Lebih galak dari saya. Ini campuran dia, NTT dan Jawa. Tina dari Lombok, Ibu Eti dari Jawa. Dia menangani untuk operasional kita di sini. Jadi, setelahnya Ibu Rumah Tanda. Ibu Rumah Tanda. Tak hanya menjadi lembaga non-profit aktif di Indonesia, Yayasan Wadah juga membentuk Wadah International Committee di beberapa negara. Antara lain, Malaysia, Filipina, dan India. Itu di Malaysia, namanya Pertubuhan Wadah Kuala Lumpur dan Selangor. Di mana kegiatan-kegiatan itu dalam membantu street children sama orang asli Malaysia. Orang asli. Jadi, kegiatan untuk pendidikan, sama untuk community development di sana. Kalau di Filipina, itu namanya Philippines Wanita dan Harapan Incorporated. Kegiatannya untuk membantu ibu-ibu yang hamil, khususnya kesehatan, sama untuk dental clinic, pendidikan juga ada, sama community development. Untuk India, ada Wadah India Trust yang kita berafiliasi. Kegiatannya untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus sama street children. Bagaimana kemudian sebuah yayasan itu bisa sustain dari segi finansial? Apalagi kalau memang modelnya adalah yang 100%, donasinya dibagikan untuk penerima manfaat. Kami mempraktekkan model 100%. Berarti, donasi atau sumbangan dari siapapun, mereka memberikan kepada kami, kami tanyakan, ini tujuannya untuk apa? Untuk mendukung apa? Karena kami mempraktekkan 100%. Saatnya Mas Nito nyumbang saya 100 rupiah. Saya akan tanyakan, Mas, uang 100 ini untuk apa? Nanti, oh Bu, saya mau beli buku. Itu 100 rupiah saya belikan buku untuk mereka. Overhead cost itu ditanggung oleh yayasan Wadah. Jadi yayasan Wadah saya pimpin secara profesional. Jadi gini Mas, kalau kita ingin melakukan sesuatu, apalagi ini kita ingin melakukan kegiatan yang berdampak pada masyarakat. Dampak positif ya Mas. Berarti kita harus punya komitmen yang tinggi. Tanpa komitmen yang tinggi kita nggak bisa Mas. Akhirnya nanti kalau kita punya kesulitan uang, aduh nggak deh. Atau nanti kita capek, males, nggak deh, nggak bisa. Beli kita tengah jalan. Betul, nggak bisa. Untuk menjaga sustainability-nya, kesinambungannya dengan bagaimana. Jadi pada saat saya mau membangun yayasan Wadah, saya mencoba untuk mengumpulkan dengan dana yang ada itu. Ini saya harus pikirkan ini bisa saya pakai untuk berapa lama. Seandainya yayasan ini kalau kegiatan saya adalah setiap bulannya saya bisa mengeluarkan 10 rupiah. Berarti saya untuk 10 tahun minimum itu harus bisa menggunakan dana ini. Karena ada atau tidak ada sumbangan, yayasan ini harus jalan. Kami kendala kami uang Mas. Tetapi, untuk puji Tuhan ya, dengan segala upaya itu teman-teman dalam proses itu pelan-pelan mereka juga mandiri. Nanti kita dengarkan gitu ya. Jadi harus ada komitmen, disiplin, tanggung jawab Mas. Sejak tahun 2009, Yayasan Wadah bertekad untuk dapat memiliki sistem manajemen yang berstandar internasional selambatnya di penghujung dekade pertama. Dengan komitmen, disiplin, dan tanggung jawab mereka dapat mencapai target tersebut. Wadah sangat menghargai proses. Sehingga kami, walaupun kita belajar terus untuk menata manajemen, Ibu Anik selalu mengingatkan ISO yang kita dapatkan ini tidak boleh membuat kita menjadi kaku atau birokratis. Tapi, ISO ini adalah alat untuk membantu kita secara manajemen untuk membantu bagaimana kita mengelola Yayasan secara lebih profesional. Nah, bagaimana? Apakah Ibu juga sudah menularkan semangat itu kepada ada rekan-rekan atau mungkin sudah ada sosok yang disiapkan untuk menjadi pengganti? Mas, pada saat saya membangun dari awal pun saya menyiapkan calon-calon yang akan menggantikan saya. Yayasan tidak boleh hidup hanya karena saya. Jadi, Yayasan itu saya sudah lakukan bahwa dia harus bisa tetap operasional ada atau tidak ada saya. Makanya, dana abadinya itu juga sudah disiapkan kita bicarakan bersama bagaimana mengelolahnya. Lantas manajemennya itu kita mulai perlahan-lahan yang tadinya itu hanya sebagai kegiatan sosial terus menjadi profesional perlahan-lahan. Mas, maaf ya, orang Indonesia susah. Kalau Yayasan itu identik dengan kegiatan amal. Padahal Yayasan itu tidak. Yayasan ini harus dikelola secara profesional untuk bisa manajemennya berjalan. Nah, untuk itu... Selayannya sebuah perusahaan ya? Ya, persis. Betul. Tetapi, bedanya kalau di Yayasan harus dengan hati. Karena yang kita layani manusia. Nah, di wadah itu fokusnya adalah manusianya. Kalau dari itu, saya siapkan mereka. Nanti ketemu. Pelajaran yang luar biasa sekali saya dapatkan hari ini pemirsa dari Ibu Ani Joyo Hadi Kusumo bahwa berbagi bukan karena kita memiliki atau karena kita punya tetapi karena kita peduli. Nah, semangat berbagi itulah yang kemudian menjadi nyawa ataupun nafas dari Yayasan Wadah yang beliau dirikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat marginal agar supaya mereka dapat mengembangkan potensi terbaik mereka. Berbekal dengan tanggung jawab, komitmen, serta kedisiplinan apa yang diupayakan oleh Yayasan Wadah ini bahkan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Sehingga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apapun yang kita upayakan, sehendaknya memang kita menggunakan sepenuh hati. Saya Cesar Slovanito undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Filantropia di sekali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah menonton!